Tak bisa jauh dari seni dan budaya, itulah pengakuan Happy Salma soal rasa dan cintanya kepada aktivitas yang selama ini ia jalani. Bermain teater, sesekali syuting layar lebar, serta tak terhitung kegiatan seni lainnya di tanah air, Happy Salma juga menggeluti dan berbisnis seni perhiasan tradisional. Dan terakhir, ia ditunjuk sebagai penasehat seni sebuah hotel di Jakarta karena keterlibatannya yang besar di dunia seni budaya Indonesia. Saya tuh apa ya, sama sastra, sama seni tuh memang hati saya tuh di sana gitu. Jadi ada di depan atau tidak di belakang layar, saya memang akan mengerjakan itu. Karena memang kalau tidak mengerjakan itu, saya pasti merasa ada yang kosong dalam hati saya gitu. Tapi memang beberapa tahun terakhir ini saya lebih fokus untuk mengembangkan itu. Karena seni pertunjukan juga membutuhkan konsentrasi saya yang luar biasa banyak. Bisnis perhiasan juga atau juga acara-acara budaya yang lain. Tetapi masih kangen juga sih main film kadang-kadang gitu. Itu kegiatan-kegiatan budaya atau seni pertunjukan kan kebetulan saya yang memproduceri. Jadi saya sendiri yang mengatur waktunya gitu.